Kali ini saya akan sedikit di konsulat Johor Baru, tepatnya di sekolah Indonesia Johor Baru. Tepatnya di sini lagi ada uas hujian akhir semester untuk pekti-pekti Johor. Yuk, let's go. Oh iya, saya sedikit ini lho, saya sedikit lagi closing buat channel, jadi kan biasanya kemarin kan udah lama udah 6 bulan, 3 bulan, 3 bulan, 4 bulan udah gak ketemu gitu. Nah, sekarang saya akan sedikit, ya itu-itu udah lama gak ketemu sama ini, dan yang itu lho, waktu makan-makan itu, nah, kenalin dulu. Hai, ketemu lagi sama aku, Nurpahmi. Setelah beberapa bulan tidak berjumpa ya, akhirnya dijumpakan kembali di, apa, di uas semester sekarang lho. Oh iya, Pakai, gimana ujian akhir semester tadi, uasnya? Lumayan, lumayan tegang ya, soalnya, apa ya, udah menginjak semester yang lebih tinggi lanti, jadi harus bener-bener ujiannya, gak boleh main-main lah. Targetnya berapa lama lagi diikutin pokoknya ini? Ya, harapannya, harapan kebesarnya itu ingin sampai selesai di sini, dengan pencapaian yang maksimal, dan mengikuti langkah kakak-kakak yang sudah lulus kemarin. Tapi ya, itu pun jika Allah menginginkan, inginnya sampai selesai semester 8 di sini, sampai selesai. Oke, diganti ini wawancaranya nih dengan saya. Harus tetap semangat lah. Iya, harus tetap semangat, jangan sampai terhalang oleh pekerjaan itu, bikin kuliah kita jadi berhenti, atau apalah sebagainya. Jadi, walaupun daun, kita tetap harus jalan. Harus cari, apalagi, inspirasi, biar semangat. Biar tetap semangat belajarnya, jangan sampai berhenti tengah jalan. Terus, pesan-pesan pahami bagi warga negara Indonesia yang belum masuk UT apa? Pesan-pesannya buat teman-teman semua di sana, itu banyak ya, yang apa, yang daun karena dia nggak mau melanjutkan sekolah lagi, karena umur, terkendala, karena pekerjaan, padahal itu semua nggak lah. Sebenarnya, ya, belajar di sini sambil kerja itu mudah sekali, jika dijalannya itu dengan sungguh-sungguh. Jadi, buat teman-teman semua yang masuk di luar sana, jangan patah semangat buat melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, karena kesempatan itu nggak datang dua kali. Jadi, pergunakan kesempatan yang ada sekarang. Oke, terima kasih, pahami. Sukses selalu ya. Sukses, buat teman-teman semua. Masuk jam ke-5, 30 menit, udah lewat. Gimana suasananya? Was 2019 ini katanya was milenial ya? Oh, milenial banget, anak-anak muda, mahasiswanya, masih lebih muda, masih press graduate gitu. Wah, itu. Ada asisten. Asisten telat. Ya, pokoknya, sukses deh buat ujian ini, semoga semua lulus, dan MKNV-nya, nggak ada yang lelang. Nah, satu pesan buat teman-teman yang belum masuk UT, ayo. Satu pesan buat teman-teman yang belum masuk UT, segera masuk UT. Caranya tuh gampang banget, sediakan fotokopi ijazah yang sudah dilegalisir, yaitu ijazah SMA, atau sederajat, ataupun kejar paket. Terus, barangnya bisa dibincangkan lagi sama pengurusnya. Dan sediakan fotokopi juga, jangan lupa, sama paspor dan nomor KTP. Oke, makasih Susep buat perista. Segera jadi mesin doang. Langsung saja kita dengarkan penjelasan dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia, yaitu Bapak Sunarko. Beginilah penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, dan salam sukses dari saya untuk semuanya. KJRI Johor Baru mengucapkan selamat menempuh ujian akhir semester bagi para mahasiswa Uni Berdas Terbuka, Pelompok Belajar, Pokjar Johor. Semoga pelaksanaan ujian akhir semester kali ini berjalan lancar, sukses, dan memperoleh hasil yang memuaskan. Saya berpesan untuk siapkan diri, fokus, dan tingkatkan kemampuan diri. Jangan pernah berhenti untuk meraih dan memacu prestasi yang pada akhirnya bisa memberi kontribusi bagi negeri Indonesia tercinta. Sukses dan sesemangat untuk mahasiswa Indonesia Johor. SDR Mungur Indonesia Mayu, Yes! Udek, 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 Udek! Udek, Udek!